Depopulasi penduduk di suatu negara terkadang menjadi polemik yang membutuhkan strategi dalam mengatasinya. Seringkali, beberapa cara yang dilakukan pemerintah ternyata masih kurang dalam menangani masalah tersebut. Maka dari itu, lahirlah solusi yang akan membayar penduduk lainnya untuk tinggal di negara-negara ini. Beberapa wilayah di Italia benar-benar mengalami penurunan populasi. Selain di Sardinia, wali kota Candela juga menawarkan antara 870 dolar atau sekitar 14,2 juta rupiah untuk yang lajang dan 2.175 dolar atau sekitar 35 juta rupiah bagi keluarga yang berencana pindah ke sana. Kota kecil lainnya adalah Sambuca di Italia. Kota kecil berpenduduk sekitar 6.000 orang ini telah menyusut ketika penduduknya pindah ke kota-kota besar. Kota ini menjual rumah hanya dengan harga 1 euro untuk meningkatkan populasi. Akan tetapi, sebagai imbalan, mereka harus merenovasi rumah yang rusak dalam waktu 3 tahun. Ya, yang kemungkinan akan menelan biaya sekitar 17.800 dolar atau 291 juta rupiah dan memberikan uang jaminan 5.900 dolar atau setara dengan 96 juta rupiah yang akan dikembalikan ketika renovasi selesai. Nah, negara ini menargetkan mereka yakni pasangan muda yang ingin memiliki anak. Nilainya pun cukup fantastis sebesar 3.000 euro atau sekitar 52 juta rupiah. Cukup dengan pindah ke komunitas Spanyol di Ponga dan tinggal selama 5 tahun. Program ini diusung karena wilayah kecil ini dengan kurang dari seribu orang. Dan disebut-sebut akan terus berkurang jika pemerintah tidak mengambil langkah taktis. Bahkan, ada lho insentif tambahan 3.000 dolar untuk setiap anak. Selain Ponga, Gregos juga punya program bayaran bagi siapa yang berminat pindah ke desa kuno ini. Dalam upaya untuk menjaga sekolah lokal tetap terbuka, desa ini menawarkan penduduk baru pekerjaan dan akomodasi bebas sewa selama 3 bulan. Setelah 3 bulan pertama, keluarga hanya perlu membayar sewa yang wajar, sebesar 4 juta rupiah per bulan. Yang selanjutnya dapat dikurangi dengan 50 euro atau setara dengan 877 ribu rupiah untuk setiap anak usia sekolah yang mereka miliki. Austria mengusung program Red White Red Card Plus yang menawarkan 10.000 dolar atau setara dengan 163 juta rupiah dalam pendanaan untuk warga negara non-Uni Eropa dan non-Swiss. Program ini dirancang bagi mereka yang ingin pindah dan bekerja dengan kapasitas wira swasta atau bekerja di mana saja dalam jangka waktu terbatas. Persyaratannya cukup mudah. Pelamar yang berminat cukup menunjukkan bukti kemampuan bahasa Jerman untuk menerima dana di bawah program ini. Berada di urutan ketiga, sebagai negara berpenduduk terbanyak nih ternyata benar-benar gak menjamin adanya pemerataan penduduk di Amerika. Bagaimana tidak? Tepatnya di Tulsa menawarkan bayaran bagi remote workers yang berminat untuk pindah dan tinggal di sana. Program ini bernama Tulsa Remote. Bagi mereka yang disetujui untuk program ini, mereka akan menerima pembayaran di muka sebesar 164 juta rupiah. Bukan hanya uang yang ditawarkan, mereka juga akan mendapatkan fasilitas di salah satu co-working space di pusat kota Tulsa dan tunjangan tempat tinggal senilai 8,2 juta rupiah hingga satu tahun. Dikabarkan, program ini telah dimulai sejak November 2018 dan terus berlanjut lho sampai sekarang. Meskipun perekonomiannya berpusat pada pertambangan, negara ini telah melakukan investasi aktif untuk menjadi pusat teknologi yang inovatif. Salah satu investasinya adalah Startup Chili, sebuah program akselerator yang diluncurkan pada tahun 2010 ini diperuntukkan bagi mereka para pelaku usaha di bidang startup. Sebesar 655 juta ditawarkan untuk para pengusaha untuk pindah dan meluncurkan bisnis mereka di kota tersebut. Mereka yang terpilih untuk program tersebut akan diberikan visa kerja selama setahun, serta nih, ruang co-working space gratis dan akses networking. Pendanaan sekitar 230 juta rupiah pada program tahap awal hingga 1,3 miliar rupiah untuk program startup yang telah matang. Negara yang berada di benua Eropa ini juga sedang mengalami krisis populasi yang semakin signifikan. Tingkat kelahiran cukup rendah dan warganya banyak yang bermigrasi. Terlebih lagi, tantangan ini lebih sulit bagi Yunani untuk tumbuh secara ekonomi dan menemukan pekerja yang punya keterampilan khusus. Berangkat dari isu ini, pemerintah kemudian menawarkan insentif keuangan untuk mendorong orang pindah ke daerah-daerah tersebut di negara itu, tepatnya di Pulau Antiketera. Tak hanya pemerintah, gereja ortodoks Yunani setempat juga punya peran andil, bahkan bersedia membayar 9,6 per bulan selama 3 tahun pertama kepada keluarga yang mau pindah ke pulau itu. Bahkan, akan membayar lagi sebagai tambahan hingga total 344 juta rupiah. Syarat utama untuk lolos itu adalah harus punya keluarga. Cukup berbeda dari program yang sebelumnya, Kanada ternyata menawarkan program retensi lulusan Saskatchewan. Program ini bertujuan untuk mempertahankan lulusan perguruan tinggi dengan menawarkan pengembalian pajak sebesar 20 ribu dolar atau setara dengan 320 juta rupiah. Kanada akan membayar alumni ini untuk tinggal di sana selama 10 tahun. Salah satu syaratnya adalah harus lulus dari sekolah pasca sekolah menengah dalam daftar institusi yang disetujui. Lalu setelah itu, tinggal dan mengajukan pajak untuk menerima bayaran tersebut. Pemerintah Portugal juga membayar orang nih untuk bekerja di daerah pedalaman negara itu melalui skema emprego interior mais yang membayar hibah dengan total 5.243 dolar atau sekitar 86 juta rupiah. Portugal menawarkan kualitas hidup dan keseimbangan kehidupan kerja yang baik yang menjadikannya tempat yang tepat bagi remote workers. Pelamar diminta untuk tinggal hingga satu tahun jika disetujui untuk skema ini. Ada juga skema visa startup yang menawarkan 50 ribu dolar atau setara dengan 820 juta rupiah untuk orang yang ingin memulai bisnis di negara ini. Pesona alam yang dimiliki Selandia Baru benar-benar menarik perhatian. Keindahan alam ini menjadi daya tarik yang ditawarkan pemerintah setempat untuk pindah ke sana. Dewan Kota menawarkan paket khusus tanah dan perumahan senilai 2,7 miliar rupiah untuk penduduk baru yang mengambil pekerjaan di kota. Namun untuk memanfaatkan program ini, Anda harus pindah ke Kait Tangata, sebuah kota kecil yang ingin meningkatkan populasinya. Meskipun secara teknis mereka tidak menyerahkan uang tunai, mereka telah membuat paket tanah dan perumahan yang membuatnya lebih terjangkau untuk pindah. Nah, negara kepulauan di Samudera Hindia ini menawarkan 20 ribu rupiah mauritius atau setara dengan 7,2 juta rupiah untuk bisnis startup dengan syarat harus pindah ke sana. Namun sebelumnya pelamar harus mempresentasikan ide bisnis yang unik dan menguntungkan kepada para komite untuk menentukan apakah memenuhi syarat. Meskipun mungkin bukan surga pulau terpencil seperti yang kamu harapkan, mauritius memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan. Cuaca yang bagus, ekonomi yang berkembang, sekolah berkualitas tinggi, dan perawatan kesehatan gratis bagi penduduk. Dalam 85 tahun terakhir, di Swiss khususnya di daerah Albinen telah mengalami depopulasi. Dikabarkan jumlah penduduk di sana sudah berkurang sekitar 100 orang. Banyak rumah-rumah di Albinen sekarang menjadi rumah liburan yang disewakan. Bahkan, sekolah terpaksa ditutup 10 tahun yang lalu karena kekurangan murid. Dari sini, pemerintah setempat menyiapkan strategi hitungan sejak November 2017. Setiap penduduk Swiss yang berminat untuk pindah, membeli, merenovasi, atau membangun rumah di desa ini akan dibayar insentif. Nilainya gak main-main. 416 juta rupiah per orang dewasa dibawa usia 45 tahun. Lalu, 820 juta rupiah per pasangan dan 164 juta per anak. Wah, nilai yang cukup besar ya untuk penawaran tempat tinggal. Bukan sekadar kriteria usia nih. Ketentuan kesepakatan juga menyatakan bahwa keluarga yang dipilih harus setuju untuk tinggal di desa selama 10 tahun dan menginvestasikan minimal 328 juta untuk membeli atau membangun properti. Tawaran ini hanya terbuka untuk orang-orang yang punya paspor Swiss yang telah memenuhi persyaratan ketat sebelumnya. Hah, baru juga rencana mau pindah. Di negara Inggris juga terdapat wilayah nih yang akan memberikan bayaran kalau mau tinggal di sana. Wilayah ini bernama Sark. Untuk syarat bayarannya cukup rumit. Ada dua cara utama bagi orang asing untuk mendapatkan tempat tinggal di Sark. Pertama, Visa Investor dan Visa Pengusaha. Visa Investor mengharuskan Anda memiliki kekayaan minimum 1 juta euro atau sekitar 17,5 miliar rupiah. Sebaliknya, Visa Pengusaha membutuhkan investasi yang jauh lebih kecil hanya 200 ribu euro atau sekitar 350 juta rupiah. Selanjutnya, pendaftar harus mendirikan bisnis di Guernsey dan menjalankannya secara aktif atau bisa memilih untuk berinvestasi dalam bisnis yang sudah ada. Jepang juga menjadi salah satu negara yang mengalami depopulasi ternyata. Pemerintah Jepang ingin mengeluarkan lebih banyak orang dari ibu kota sehingga akan melipat gandakan jumlah yang akan dibayarkan kepada mereka yang mau pindah ke desa. Mulai April kemarin, pemerintah akan memberi 105 juta rupiah per anak untuk meninggalkan wilayah Tokyo dan pindah ke pedesaan. Mereka ingin 100 ribu orang pindah ke daerah pada tahun 2027 karena ingin menghentikan penurunan populasi di wilayah-wilayah desa. Selain jadi bagian dari misi untuk memperluas ekosistem startup-nya, pemerintah Irlandia menawarkan insentif khusus bagi pengusaha untuk pindah ke Irlandia dengan startup mereka. Jika diterima dalam program ini, Enterprise Ireland akan memberi Anda hibah sebesar 1.200 dolar atau setara dengan 19,6 juta rupiah. Nah, agar memenuhi syarat, pelamar harus tinggal di Irlandia dan menjalankan bisnisnya di sana. Bisnis startup benar-benar menjadi ladang perekonomian bagi sebagian besar negara. Seperti Denmark, yang begitu mencintai pengusaha dan mendorong bisnis startup dan nomaden digital untuk pindah ke sana. Melalui program startup Denmark, pemerintah Denmark menawarkan pendanaan hingga 50 ribu dolar atau setara dengan 820 juta rupiah dengan visa satu tahun dan dukungan kepada pengusaha yang ingin menjadikan negara itu basis operasi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!